Pemirsa pemerintah kota Semarang terus bergerak cepat dalam upaya mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Senin pagi, seluruh tempat fasilitas publik di kota Semarang disterilkan dengan menyemprotkan disinfektan. Petugas penyemprotan gabungan dari sejumlah instansi pemerintah kota Semarang Senin pagi mengelar apel pagi dalam upaya mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19 di kota Semarang. Di Bemin Langsung Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, penyemprotan disinfektan mulai hari ini digelar secara masif di berbagai tempat fasilitas publik. Sejumlah tempat fasilitas publik yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat seperti halte bus, tempat ibadah, tempat wisata, taman hingga pusat perkantoran menjadi fokus sasaran utama penyemprotan. Tidak hanya penyemprotan disinfektan, tempat fasilitas publik tersebut diwajibkan tersedia hand sanitizer. Oleh Wali Kota Semarang, penyemprotan disinfektan di berbagai tempat fasilitas publik ini akan terus digelar setiap hari hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kota Lama sudah memulai kita seproduksi infektan, ada tiga kelompok, masing-masing kelompok 10 orang ya, masing-masing kelompok 10 orang yang setiap hari saya minta bergerak ke lima, minimal lima tempat yang menjadikan, ya menjadi fokus kumpulan orang. Misalnya halte bus, misalnya tempat ibadah, tempat parisata, atau tempat-tempat taman dan seterusnya. Harapannya mudah-mudahan ini mampu meminimalkan sebaran COVID-19 atau virus corona di Kota Semarang. Sampai batas waktu yang belum ditentukan, sampai masyarakat kemudian juga merasa tenang, sampai kemudian virus ini dinyatakan tidak ada lagi di bumi Indonesia dan Kota Semarang. Kepala BELU Trans Semarang Hendrik Setiawan, penyemprotan disinfektan telah dilakukan setiap hari di seluruh armada bus Trans Semarang. Sementara untuk halte masih dilakukan di halte besar karena keterbatasan cairan pembersih. Kita sudah mulai Sabtu malam ya, atau Minggu pagi karena selesai pelayanan, baru kita semprot. Itu beberapa titik halte besar dulu karena keterbatasan kita, apa namanya, disinfektan-nya kita lakukan. Terus untuk hand sanitizer sudah satu minggu ini kita sudah tempatkan di halte-halte besar dan transit. Satu minggu ini kita sudah ada halte, selain halte-halte transit akan kita tempatkan hand sanitizer semua sama kita kemudian kata-kata. Meski dilakukan pensterilan, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa namun disarankan dengan meminimalkan bersentuhan atau kontak lens. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.